Media Belanda tayangkan kericuhan Boboto setelah Persib vs Persija, kekacauan total di Indonesia. Media Belanda yang sering memberitakan pemain timnas Indonesia, Voetbal Premur, turut memberitakan kericuhan Boboto seusai duel Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Setelah pertandingan, sebagian Boboto menyerbu lapangan mengincar Stewart buntut kasus sebelumnya, di mana ada Boboto yang diintimidasi pemain dan manajemen di ruang ganti. Selain itu, ada dugaan kekerasan verbal oleh Stewart dalam laga Persib Bandung vs Port FC, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Kekacauan total di Indonesia, setelah Persib menang 2-0 atas Persija, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan para Stewart diserang dan lapangan diserbu oleh fans yang marah, polisi harus turun tangan untuk mengendalikan situasi, tulis Voetbal Premur. Bek asing Persib Bandung, Nick Kuiper dalam Instastory Instagramnya sangat menyayangkan aksi kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan melawan Persija Jakarta. Setelah membawa gelar juara ke Bandung dan menang dari Persija, mengapa kita tidak aman bahkan di stadion kita sendiri, tulis Nick Heran. Persija Jakarta bak mati kutu di kandang Persib, Carlos Pena singgung kartu merah Firza Andika. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, memuji kualitas Persib Bandung, usai duel dalam pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Carlos Pena mengatakan jika sejatinya Persija Jakarta sempat bermain sesuai rencana di awal laga. Sayangnya, kartu merah Firza Andika di menit ke-28 mengubah rencananya permainan macan ke Mayoran, sekira 5 menit seusai back sayap Persija itu diusir keluar oleh Wasid Muhammad Nasmi asal Malaysia, Persib sukses menciptakan gol pertamanya. Menurut saya, kami sudah bermain sangat bagus di awal pertandingan, saya pikir rencana yang kami bawa ke sini berhasil, tapi tentu saja kartu merah adalah momen penting dalam pertandingan, kami tidak bisa mendapatkan skor 0-0 hingga turun minum, kata Carlos Pena dalam konferensi persusai pertandingan. Sementara itu, pada babak kedua, macan ke Mayoran sempat mendapatkan angin segar usai kapten tim Persib, Mark Klok, di ganjar kartu merah. Sayangnya, saat situasi 10 lawan 10, Persija tetap kesulitan membongkar lapisan pertahanan Persib. Di babak kedua, saya pikir kami memulai dengan lebih baik, lalu mereka mendapat kartu merah. Tapi saat 10 vs 10 kami tidak mampu menciptakan cukup peluang untuk mencetak gol, jadi, banyak hal yang harus ditingkatkan, banyak hal yang perlu dianalisis tentang pertandingan ini, ungkap Carlos Pena.